Musik Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu negara Malaysia. Oleh karena itu, daerah perbatasan Kalimantan Barat ini menjadi pusat aktivitas keluar masuk orang dan barang antar negara. Aktivitas tersebut dilayani oleh Pos Lintas Batas Negara atau disingkat PLBN. Di Kalimantan Barat sendiri, sampai dengan saat ini terdapat 3 PLBN yang telah dibangun yaitu PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, dan PLBN Nangabadaw di Kabupaten Kapuas Hulu. Keberadaan PLBN ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah perbatasan antar negara. Untuk menunjang aktivitas di PLBN tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Kami, PT. Nindya Karya Persero, dipercaya sebagai kontraktor pelaksana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Barat untuk melaksanakan proyek pengembangan sarana dan prasarana penunjang PLBN terpadu di Kalimantan Barat dengan PT. Virama Karya Persero sebagai konsultan manajemen konstruksi. Proyek ini dilaksanakan selama 330 hari kalender mulai tanggal 17 September 2019 sampai dengan 12 Agustus 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp117.852.198.000. Pekerjaan proyek ini terbagi menjadi empat lokasi. Yang pertama, di PLBN Entikong Kabupaten Sanggau, terdapat pembangunan gedung serbagina, yang pertama, di PLBN Entikong Kabupaten Sanggau, yang pertama, di PLBN Entikong Kabupaten Sanggau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pasti telah menonton! Patung Bung Karno, Tosko Pengamanan Terpadu, dan terima kasih telah menonton! Toilet umum Asrama Polri Asrama Polri Gedung BKSDR Gedung BNP2TKI Mes dan gudang kacap jari Gedung BKSDR Gedung BKSDR Gedung BKSDR Pos jaga kantor Beacukai Landscape dan hardscape kawasan Interior zona inti dan zona pendukung Gedung BKSDR Gedung BKSDR Gedung BKSDR Gedung BKSDR Gedung BKSDR Gedung BREW Gedung B fades away Shengd bên gudang kawasan dan gerbang perbatasan otomatis. Yang kedua di Kabupaten Sanggau, terdapat pembangunan kantor BPOM. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!